Tak banyak yang tahu terkait adanya makam keramat Tengku Semani yang berada di desa Ujung Tanjung kecamatan Sarulangun yang mana saat ini sudah berusia ratusan tahun karena berdasarkan cerita sudah kurang lebih dari 200 tahun lalu. Makam Tengku Semani sendiri memiliki keunikan karena memiliki panjang makam tak seperti biasanya. Karena saat dilihat panjang makam yang terletak di pemakaman umum desa tersebut berdiameter panjang lebih dari 2 meter. Tengku Semani sendiri merupakan ulama wanita yang ikut menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut. Menurut Kepala Desa Ujung Tanjung Paisol mengatakan Tengku Semani merupakan ulama yang berasal dari Sumatera Barat yang menetap dan menyebarkan agama Islam di wilayah desanya. Tengku Semani juga memiliki keluarga lain yaitu Ari Botot dan Elang Penyawe yang juga ikut melakukan penyebaran agama Islam kala itu dan saat ini juga dimakamkan di beberapa desa tetangga dari desa Ujung Tanjung. Sementara itu Kades Desa Ujung Tanjung Paisol juga menyampaikan saat ini pihak desa terus melakukan pemakaman terhadap makam Tengku Semani agar makam tidak hilang tergerus zaman mengingat makam tersebut memiliki nilai sejarah Islam bagi desa Ujung Tanjung. Kita akan menelihara kuburan tersebut yang sampai hilang begitu saja. Ini merupakan sejarah yang ada untuk di daerah kampung 4 terutama di desa Ujung Tanjung. Ini kuburan tersebut kurang lebih sekitar 200 tahun yang lalu.